Oke, jadi ini adalah website Sistem Informasi Penyediaan Jasa Fotografi atau Website Fotografi. Di tampilan awalnya ini ada abadikan semua momen indah Anda. Kami membantu Anda dalam mengabadikan setiap momen yang tak terlupakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan-kawan, selamat datang dan selamat menonton. Jangan lupa subscribe channel saya agar Anda selalu mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari saya. Pada kesempatan ini saya akan membahas tutorial mengenai cara membuat website fotografi. Adapun caranya, disini saya telah mempunyai projek website fotografi yang telah jadi. Saya akan download terlebih dahulu. Kemudian saya juga akan mendownload database-nya. Database-nya sudah terdownload, tinggal aplikasi website fotografinya yang belum. Dan ini sudah ya. Kemudian setelah itu Anda klik kanan disini, lalu Anda klik tampilkan dalam folder. Setelah itu Anda buatkan folder-nya disini. Foldernya fotografi. Kemudian setelah itu Anda masukkan aplikasi website-nya beserta database-nya ke dalam folder tersebut. Lalu Anda di sini ekstrak ya. Caranya Anda klik kanan, terus Anda pilih ekstrak disini. Terus Anda masukkan kata sandinya www.stockcoding.com Ini saya akan copy saja. Kemudian setelah itu Anda klik OK. Lalu database-nya juga Anda ekstrak. Database-nya ini sudah terekstrak ya. Jadi database-nya ini tidak perlu mengekstrak dengan memasukkan kata sandi. Dia akan langsung terekstrak. Jadi ini database-nya. Kalau Anda klik nanti akan tampil seperti ini. Db underscore foto.skl Ini adalah database-nya. Kemudian setelah itu Anda cut saja folder fotografi ini. Lalu Anda masuk di localist C. Terus Anda masuk di sum. Terus Anda masuk di htdocs. Terus Anda pasti disini. Kalau sudah terpaste di folder htdocs ini, Anda nyalakan sum kontrol panelnya. Anda nyalakan Apache dan MySQL-nya sampai warna hijau ya. Kalau sudah hijau begini, ini sudah jalan. Kemudian Anda masuk lagi di web browser. Terus Anda tulis disitu di searching menu pencarian di atas disini. Anda tulis localhost garing phpmyadmin. Atau localhost plus phpmyadmin di airi dengan bles. Anda klik OK. Kita tunggu sampai masuk ya. Setelah itu Anda klik baru. Terus Anda tuliskan nama basis datanya yaitu db underscore foto. Lalu Anda klik buat. Setelah databasenya kita sudah buat. Lalu Anda klik import disini. Lalu Anda klik pilih file. Lalu Anda masuk lagi di localist C. Sam. Htdocs. Autography. Anda cari database-nya ya yang ini. db underscore photo.scl Terus Anda scroll ke bawah. Terus Anda klik kirim. Kita tunggu sampai file-file database-nya ini terupload. Disini ada tulisan. Harap bersabar file sedang diunggah rincian tentang pengunggahan tidak tersedia. Ini sudah terupload ya database-nya. Kemudian setelah itu Anda masuk di tab baru. Lalu Anda tulis disini localhost. garing fotografi. Kalau Anda airi dengan garing. Atau localhost. Flash photography. Dia airi dengan flash. Terus Anda tekan enter. Oke. Jadi ini adalah Website sistem informasi penyediaan jasa fotografi. Atau website fotografi. Di tampilan awalnya ini ada abadikan semua momen indah Anda. Kami membantu Anda dalam mengabadikan setiap momen yang tak terlupakan. Kita coba login ya. Register. Kalau Anda belum punya akun Anda. Klik disini. Daftar disini. Nama lengkap. Disini saya hanya berikan contoh. Abdul Layar. Nomor telepon. Ya semarang. Alamat email. Abdul. Ad. Smail.com Ini hanya contoh saja ya. Email bisa untuk mendaftar. Kemudian alamat. Kendari. Kendari. Kendari ya. Kendari. Password. Semarang. 12345. Impil masih password. 12345. Nah ini. Passwordnya ya. Isi sembarang saja ya. Tapi kalau Anda nanti ya. Ya kalau bisa dipaskan ya. Terus Anda klik. Sik. Oke. Setelah itu kita coba login. Abdul. Nama emailnya. Passwordnya. 12345. 12345. Terus Anda klik login. Oke. Ini sudah login. Terus menu adminnya disini ada. Disini. Anda klik saja ini admin login. Anda masukkan username-nya admin. Paswordnya admin. Admin. Terus Anda klik login. Disini ada transaksi. Ada menunggu pembayaran. Ada jadwal hari ini. Ada paket. Ada paket. Nah kita bisa tambah paket disini. Contohnya paket foto. Wedding. keterangan abadikan momen anda bersama kami ini juga contoh harganya 10 ribu fotonya sembarang disini juga saya akan upload terus anda klik simpan berhasil sama data ada member kalau mau jadi member ada menghubungi disini ada keluar halaman kontak info laporan saya akan keluar dari menu administratornya kemudian saya akan masuk disini kembali login lagi alamat emailnya Abdul at gmail.com gmail.com passwordnya 12345 klik login ini akan langsung ada daftar paketnya tadi di admin kita upload langsung ada disini oke mungkin cukup sekian tutorial cara membuat website fotografi yang bisa saya sampaikan kepada anda semoga bermanfaat like video ini jika anda suka komen jika anda ingin memberikan saran yang bermanfaat dan share kepada teman-teman anda jika anda ingin berbagi ilmu saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati